Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikku Er kesempatan kali ini saya akan membuat brownies panggang tetapi ini memanggangnya tidak menggunakan oven meskipun demikian brownies yang dihasilkan tetap super enak, super nyuklat dan super lembut nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat saya lelehkan 100 gram coklat batang atau DCC dengan cara saya tim saya tambahkan 75 gram margarin yang saya mix dengan 50 gram butter teman-teman bisa menggunakan full margarin yaitu 125 gram atau bisa membuat perbandingan penggunaan margarin dengan butter sesuai dengan selera kalian selanjutnya kita tim ini sampai betul-betul meleleh seperti ini kita angkat dan kita dinginkan baru nanti kita gunakan 150 gram tepung terigu protein sedang kita tambah 30 gram coklat bubuk setengah sendok teh baking powder untuk BP saya gunakan double acting saya tambahkan juga satu saset vanili bubuk bahan-bahan ini kita aduk supaya bisa bercampur rata siapkan wadah dan masukkan 170 gram gula pasir 5 butir telur suhu ruang setengah sendok teh ovalet untuk ovalet bisa diganti dengan SP ataupun TBM kita mixer bahan-bahan ini sampai bercampur rata dengan kecepatan mixer paling rendah setelah dirasa semua bahan bercampur rata kita naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai speed atau kecepatan paling tinggi kita akan mixer sampai menghasilkan adonan yang mengembang berwarna putih kental dan berjejak setelah adonan berwarna putih kental dan berjejak seperti ini kita matikan mixer bersihkan adonan yang menempel pada dinding wadah dengan bantuan spatula masukkan bahan kering yang sudah kita siapkan kita campur sebelumnya ke dalam adonan dengan menggunakan bantuan ayakan penggunaan ayakan dimaksudkan supaya tepung ataupun coklat bubuk yang bergerindir tidak masuk ke dalam adonan aduk sebentar adonan dengan menggunakan spatula supaya tepung agak bercampur dengan adonan sehingga nanti kalau di mixer seperti ini tidak berhamburan dan untuk mencampur adonan dengan menggunakan mixer seperti ini kita gunakan kecepatan mixer paling rendah kita aduk hanya sekedar adonan bercampur rata jangan terlalu lama teman-teman ya supaya nanti adonan tidak turun yang mengakibatkan kue akan bantar selanjutnya kita masukkan coklat batang yang sudah dilelehkan bersama margarin dan butter untuk memudahkan mencampur dan menghindari adonan turun ini saya masukkan secara bertahap untuk mengaduk adonan lakukan secara pelan-pelan saja teman-teman ya ini kelihatan cepat karena video dipercepat adonan sudah jadi semua bahan sudah bercampur rata saya siapkan loyang disini saya menggunakan loyang dengan diameter 22 cm dan ketinggian 9 cm untuk olesan saya campur setengah sendok makan margarin setengah sendok makan tepung terigu dan setengah sendok makan minyak bahan-bahan ini diaduk sampai bercampur rata dan dijadikan sebagai bahan untuk mengoles loyang bahan olesan dengan pembuatan seperti ini biasa saya mencubutnya dengan nama Carlo Cowie ini sangat membantu kita untuk memudahkan melepas kue dari cetakan tuang adonan brownies ke dalam loyang yang sudah dioles dengan Carlo Cowie untuk membuang rongga udara yang terbentuk dalam adonan kita bisa meratakan adonan dengan menggunakan tusuk sate hentakkan loyang pelan untuk membuang gas yang terperangkap dalam adonan selanjutnya adonan akan saya panggang dengan menggunakan panci serbaguna yang sudah saya panaskan sebelumnya untuk memanggang dengan menggunakan panci serbaguna ini teman-teman ya 10 menit awal pemanggangan saya akan gunakan api sedang seperti ini setelah 10 menit proses pemanggangan awal dan diperkirakan kue sudah mulai mengembang maka saya kecilkan api seperti ini teman-teman ya dan ini akan saya lanjutkan memanggang kurang lebih 25 menit setelah kurang lebih 25 menit pemanggangan kedua atau total pemanggangan 35 menit kita buka tutup dan kita cek kue saya gunakan tusuk sate untuk mengecek kue dan ternyata lidi sate ini sudah kering artinya kue sudah matang dan siap diangkat kita bisa langsung melepas kue dari cetakan dan ini teman-teman dan hasilnya ini sangat empuk dan menul-menul nah bisa kalian lihat teksturnya kita juga bisa langsung membaliknya hmm dan ini terasa sangat empuk teman-teman ya hasilnya montok setelah kue dingin kita bisa memberi topping untuk topping silahkan disesuaikan dengan selera teman-teman ini saya topping dengan buttercream kemudian akan saya taburi dengan keju parut dan mesis coklat misalnya untuk bahan olesan kalian juga bisa menggunakan selet coklat dan juga glas coklat sedangkan untuk taburannya banyak sekali alternatif yang bisa dipilih bisa dengan keju, mesis maupun kacang sekarang akan kita lihat tekstur kue brownies yang dihasilkan dan juga akan saya cicipi rasanya dan untuk tekstur kue brownies yang dihasilkan teman-teman ya ini sangat lembut dan juga empuk terlihat pori-pori kue yang sangat rapat yang menandakan kalau kue ini sangat lembut dan ini terasa sangat nyoklatnya lembut, empuk dan coklatnya sangat terasa cocok sekali kue ini untuk dijadikan ide jualan sebagai hantaran ataupun oleh-oleh terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb